Dalam rangka melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah, diadakan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Bandung. Festival ini diikuti oleh perwakilan siswa SD dari setiap daerah di Jawa Barat. Dalam festival ini diadakan beragam lomba yang kesemuanya menggunakan bahasa Sunda. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD seprovinsi Jawa Barat, yang dibuka pada selasa sore di Soreang, Kabupaten Bandung. Festival yang berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 30 November hingga 3 Desember mendatang, melibatkan lebih dari 500 peserta dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Festival ini diadakan dalam rangka mengapresiasi para guru dan siswa yang sudah berupaya untuk melestarikan bahasa Sunda. Nah bahasa Sunda terutama ini di Jawa Barat ya, dalam 10 tahun terakhir ini sekitar 2 juta orang menurun jumlah penuturnya. Ini apa artinya? Tidak ada jaminan bahwa bahasa-bahasa yang besar sekalipun, jumlah penuturnya, itu akan tetap lestari. Kalau tidak ada sebuah upaya yang dilakukan secara terstruktur, terprogram untuk melestarikannya gitu. Dalam Festival Tunas Bahasa Ibu 2021, terdapat 7 kategori lomba dalam bahasa Sunda, yaitu nembang pupuh, ngadongeng, biantara atau pidato, nulis carpon, macasajak, macada nulis aksara Sunda, lalu terakhir ada borangan atau stand-up komedi. Masing-masing kategori lomba memiliki tantangan tersendiri bagi para peserta yang kebanyakan duduk di kelas 4 hingga 6 SD. Ini latihan selama 2 bulan, terus di awal-awal karaoke, tapi pas perlombaannya pakai kecapi. Lumayan sih. Lumayannya kenapa? Maksudnya banyak yang belum tahu bahasa Sundanya, ternyata gini-gini gitu. Selama acara pembukaan festival berlangsung, para siswa yang hadir bersama guru-guru pendamping tetap menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Setiap daerah menggunakan seragam pakaian batik yang berbeda, dan masing-masing daerah juga menunjukkan semangat tinggi untuk bisa menjadi pemenang. Ini saya kira luar biasa ya. Saya juga tidak membayangkan akan seheboh ini begitu ya, karena ya ini memang pertama kali ya, di tiga provinsi Jawa Barat memulainya, dan saya juga mengamati dari awal, gitu sejak mulai dari pelatihan para gurunya, laporan dari Kepala Balai Bahasa Jawa Barat juga menunjukkan memang Jawa Barat luar biasa antusias. Acara pembukaan festival Tunas Bahasa Ibu 2021 berlangsung meriah dengan berbagai macam pertunjukan, diantaranya tari merak, pertunjukan sulap dan dongeng, juga bermain angklung bersama. Terima kasih telah menonton!